Tembak-tembakan adalah game yang seru, bacok-bacokan adalah game yang asik, tapi tau gak kalian game yang memuaskan? Genshin In, Tangan Kosong Di video ini kita akan ngebahas tentang game dengan gameplay action tangan kosong terbaik yang saya yakin kalian para orang-orang barbar bakal suka. Dan game yang saya maksud disini adalah game action petualangan ya, bukan game fighting kayak Tekken atau Dead or Alive. Kita mulai dari Yakuza. Saat ngomongin Yakuza, pasti orang-orang bakal kepikiran tentang dunia gelap, penuh dengan darah, dan juga pembunuhan. Tapi tau gak kalian kalau di sepanjang game Yakuza, karakter utama favorit kita semua yaitu Kiryu Kazuma gak pernah ngebunuh orang loh. Yap, begitu kenyataannya. Karena di cerita game ini, Kiryu selalu mengandalkan pukulan sebagai senjata utamanya, dan juga tendangan, dan juga petasan. Dan juga catap. Dari awal seri Yakuza di PS2, game ini udah ngelihatin kita gameplay action tangan kosong yang keren, walaupun kenyataannya saya gak main yang PS2. Karena udah ada yang remake-nya yaitu Yakuza Kiwami. Tapi tetep aja menurut saya masih keren kok. Seri game ini ada banyak banget, bahkan saya yang mau nyaranin kenyataannya masih belum tamat sampai seri yang terbaru. Dan saat video ini dibuat, judul terbaru dari game ini udah diumumkan dengan karakter utama yang keliatan kayak opah Korea gitu. Tapi kalau kalian mau memulainya, saya saranin pastinya dari Yakuza Zero. Karena Zero gitu cerita yang pertama lah. Game ini menggunakan sistem encounter kayak game-game JRPG jadul. Jadi kalian gak bisa nyerang-nyerang bar-bar begituan aja di tempat umum. Dimulai dari tatap-tatapan, kenalan, lalu pukul-pukulan. Begitu deh cara kenalan orang-orang di Jepang. Kita bakal dapet 4 tipe bertarung di game ini, yang satunya harus misi dulu sih buat dapetinnya. Ada tipe brawler, gaya pertarungan jalanan yang lumayan cepat. Dan juga bisa ngelakuin beberapa jurus-jurus hit action atau memanfaatkan lingkungan sekitar. Ada tipe rush, bertarung dengan cepat dan lebih fokus ke satu lawan satu. Dan juga ada tipe... Udah deh kebanyakan tuh kalau saya jelasin. Tapi serius deh, seri Yakuza ini adalah game yang sama kayak Devil May Cry. Keliatannya simple buat dimainin dari awal. Tapi kalau kita mendalaminya, kita bakal ngelihat gameplay yang jauh banget berbeda dengan apa yang kita pelajari di awal. Oke, walaupun udah lumayan cukup panjang ngomongin Yakuza, tapi saya bakal lanjut ngomongin Yakuza. Tapi sebenernya bukan game Yakuza. Ini adalah judul yang berbeda bernama Judgment. Dan ya, gameplaynya sama kayak Yakuza dan juga bersetting di dunia yang sama kayak Yakuza. Dan pastinya juga ada jurus-jurus penghabisan tangan kosong yang sangat epic. Ini tangan kosong loh beneran. Spider-Man di PS4 bisa dibilang adalah sebuah game super hero terbaik saat ini. Dengan gameplay yang keren, ditambah lagi dengan animasi terbang dengan jaring yang ngebuat kita ngerasain gimana rasanya jadi Spider-Man. Tapi tau gak kalian sebelum ada Spider-Man, ada super hero yang juga punya game yang keren loh. Yaitu Batman dengan game Batman Arkham Series. Beda dengan para super hero-super hero lain yang punya kekuatan super seperti Superman. Bentar-bentar, berapa tadi saya ngomong supernya tau? Super, super, super. Spider-Man atau Aquaman. Aquaman, Batman hanyalah orang biasa. Tapi kebetulan dia itu adalah orang yang sangat kaya sehingga dia bisa ngebuat banyak peralatan-peralatan canggih untuk ngelawan musuhnya. Akan tetapi di tahun 1989 di saat pertarungan ngelawan Joker, Batman ngerasa unggul saat terbang dan menembak Joker dari udara. Tapi tanpa ia sadari, Joker mengeluarkan pistol Magnum Ultimate TDR 90.000 untuk menembak Batman dan membuatnya mengalami trauma. Oleh karena itu, di game Batman Arkham City, Batman lebih mempercayai pukulannya daripada peralatan-peralatannya tadi. Gameplay tangan kosong dari game ini kerasa bener-bener memuaskan. Dengan animasi-animasi kerennya dan juga ada tombol counter yang sangat overpower kalau kita pake buat ngelawan musuh kecil. Kita cuma perlu menekan tombol ini terus-terusan dan Batman bakal langsung meng-conter musuh-musuh Kroce tadi. Ampe mampus gitu. Oke ingat bagian counter ini karena ntar bakal saya bahas lagi nih. Mirip dengan Shadow of Mordor yang pernah saya omongin di video ini. Saat kita nyerang akan ada sebuah magnet yang menghubungkan antara pukulan Batman dengan lawan. Sehingga serangan dari game ini keliatan bagus banget. Batman juga mempunyai animasi penghabisan yang membuat kita ragu apakah dia bener-bener superhero apa enggak sih. Tapi kalau kita ngomongin minus dari game ini, ada salah satu yang gak ganggu banget loh. Yaitu ini si Batman loh. Si Batman ini badannya gede berotot gitu kan. Tapi tiap menghindarin musuh, animasi menghindarnya kayak aneh banget gitu. Ada slow motion dan ya gimana aja ngeliatnya gitu. Berikutnya Mortal Kombat. Lah bang katanya gak boleh game fighting. Mortal Kombat kan game fighting. Ya bener banget bro. Mortal Kombat adalah game fighting. Tapi tau gak kalian kalau ternyata ada sebuah game Mortal Kombat rahasia bernama Mortal Kombat Shaolin Bong di PS2. Ya beneran loh. Saya gak bohong bro. Di game ini kita bakal berperan sebagai Liu Kang atau Kung Lao. Yang akan mengalahkan Samsung gitu. Begitu ceritanya kalau gak salah. Walaupun nanti ternyata Samsung bukanlah musuh terkuat kita karena masih ada Xiaomi. Game ini menghadirkan banyak banget level-level dengan bentuk yang berbeda-beda. Dengan musuh yang juga punya gaya bertarung masing-masing. Dan beberapa level tadi menyediakan peralatan-peralatan yang bisa kita manfaatin untuk mengeksekusi musuh. Tapi gak dapat XP bro. Dari sisi gameplay game ini bener-bener asik banget. Bahkan untuk zaman sekarang. Animasi serangan dari game ini kerasa bagus banget. Dan juga beda-beda tiap karakter. Tadi saya bilang karakternya ada 2 tapi sebenernya ada 4 bro. Mampus kena tipu kalian. Dua lagi rahasia sih. Liu Kang yang bisa ngelakuin kombo yang cepat dengan beberapa jurus-jurus jarak jauh. Misalnya tendangan super. Atau juga tendangan sepeda. Atau juga tendangan super setelah tendangan sepeda. Kung Lao. Dia punya serangan jarak dekat tapi bisa menggunakan buff yang overpower. Topinya bakal berputar-putar di sekujur tubuhnya dan ngebuatnya gak tersentuh. Scorpion yang kalau kalian pake berarti kalian udah memilih mode easy gitu. Terus juga ada Sub-Zero yang ya sama-sama mode easy tapi lebih cool gitu. Saya yakin cukup banyak dari kalian yang udah mainin game ini. Apalagi mode multiplayernya sama temen di masa lalu. Tapi ya kebetulan saya lagi pengen ngomongin game ini gitu. Buat nambah durasi sebenernya. Lalu berikutnya game Overgrow. Gameplay dari game ini bagus banget. Beneran. Beberapa animasi juga bener-bener halus dan ya itu aja dari saya bro. Tapi saya yakin channel sebelah bakal sangat menyarankan game ini buat kalian mainin. God Hand adalah game yang membuktikan kalau tangan kosong bisa lebih sakit daripada senjata. Walaupun lagi-lagi di game ini juga ada senjata sih. Sampai saat ini saya masih belum nemu game kayak God Hand yang mempunyai gameplay tangan kosong dengan kamera ala Resident Evil 4. Di jaman dulu kamera beginian adalah sesuatu yang jarang banget digunain. Apalagi buat game action yang membutuhkan pengaturan kamera dan juga refleks yang cepat. Sehingga banyak yang mikir kalau game ini kehitung aneh banget gitu. Sampai akhirnya ada sebuah website review yang cukup gede ngasih game ini skor 3 per 10 loh. Karena ya dimulai dari kameranya yang aneh banget untuk jaman itu. Padahal di jaman sekarang game-game keren pada pake kamera jenis beginian loh. Misalnya God Over atau Fortnite. Dan juga game ini punya humor yang agak aneh banget gitu. Tapi gimana lagi ini game japanes baru kalian tau lah japanes gitu kan. Tapi terlepas dari semua basa-basi memperpanjang durasi yang udah saya sebutin barusan. God Hand adalah game PS2 yang mempunyai gameplay yang masih bagus banget buat jaman sekarang. Kita bisa ngelakuin kostumisasi dari tiap gerakan kombo. Dan juga ada beberapa jenis serangan-serangan baru yang akan kita dapatkan di sepanjang perjalanan. Dan yap ngatur-ngatur kombo gitu aja menurut saya udah keren banget loh. Dan ngebuat game ini bisa kita mainin berulang-ulang. Bahkan semua game yang bakal saya sebutin di list ini gak ada satupun yang bisa ngelakuin hal ini loh. Kita juga bisa menggunakan jurus spesial yang terbatas tapi masing-masing jurus punya animasi yang... Musuh yang ada di game ini juga keren banget. Masing-masing dari mereka ada gaya dan jurus spesialnya sendiri-sendiri. Dan juga mereka punya design yang menarik loh misalnya Power Ranger. Yang kalau kalian lihat dari jauh keren gitu. Tapi kalau dilihat dari dekat ternyata mukanya om-om gitu. Beneran The God Hand adalah game tangan kosong yang lincah banget. Animasi serangan yang keren, jurus yang mantep-mantep dan juga musuh yang bener-bener hidup. Ini adalah game yang kalau dirilis di konsol jaman sekarang, saya yakin bakal rame banget. Kalau kita ngomongin game open world, orang-orang pasti bakal mikirin GTA V. Game simulasi kehidupan ini ngebuat kita bisa ngelakuin banyak hal yang gak bisa kita lakuin di dunia nyata. Tapi salah satu minus terbesar dari GTA V adalah gelut tangan kosongnya yang ngebosenin. Beneran deh semua serangan yang kita lakuin di game ini keliatan sama dan gak bakal berubah seiring perjalanan game. Betul-betul-betul gak usah nambah dulu deh. Setidaknya beda deh, tiap karakter dari ketiga karakter utamanya masih mendingan gitu kan ya. Tapi sayangnya gak ada sama sekali loh, bahkan para NPC juga gelutnya dengan cara yang bener-bener sama. Ya saya ngerti kok gelut tangan kosong bukan fokus utama dari game ini. Karena banyak banget konten-konten yang ada di game ini yang ngebuat kita gak bakal mikirin soal tangan kosong tadi. Tapi kenyataannya ada loh game open world kayak GTA yang punya gelut tangan kosong yang keren, yaitu Sleeping Dog. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, ini adalah game open world ala GTA tapi dengan gelut tangan kosong yang keren. Dari awal game ini kita udah diliatin gimana kerennya mekanik gelut dari Sleeping Dogs ini. Dimulai dari animasi serangannya yang bener-bener bervariasi, beberapa teknik kayak ngebanting musuh, menyeretnya keliling kota, dan juga musuh juga punya beberapa serangan yang beda-beda. Gelut dari game ini juga kehitung cepat banget deh kalau kita bandingin sama GTA tadi yang tiap karakternya keliatan kayak sesak nafas gitu. Yap, ada banyak jenis gameplay yang lain kayak tembak-tembakan yang jujur aja jelek banget loh di game ini. Atau mengendarai mobil yang keren banget di game ini. Mas Jong yang gak mungkin saya mainin dan masih banyak banget, kayak GTA lah gitu. Tapi semua itu gak ngebuat game ini memotong bagian penting kayak memperdalam gameplay tangan kosongnya. Di game ini kita bisa dapetin jurus baru yang akan terus bertambah seiring perjalanan. Dan juga gak sedikit loh, seingat saya ada beberapa tipe bertarung kayak Muay Thai atau tipe MME gitu. Dan ada beberapa lagi kalau gak salah saya lupa tuh. Di game ini juga kita bisa memanfaatkan beberapa barang-barang yang ada di sekitar untuk pertarungan yang ngebuat gameplaynya lebih keren lagi. Oh iya ingat gak tadi pas saya suruh ngingat sesuatu di bagian Batman tadi, yang bagian counter tadi tuh. Di game ini juga ada tombol counter kayak Batman tadi. Tapi bedanya, tiap kali kita menekan tombol counter dan ternyata musuhnya belum nyerang, karakter utamanya bakal ngeluarin animasi pelonga-pelongo dan langsung jadi sasaran tonjokan dari musuh. Tapi sebenernya semua yang saya bilang tadi gak ada gunanya karena gameplay utama dari game ini adalah game sabung ayam. Berikutnya The Warriors. Jujur aja sebenernya gameplay dari Bully jauh lebih mendalam soal tangan kosongnya daripada The Warriors. Kita juga bisa dapetin beberapa jurus baru dari Adudu dan juga animasinya lebih halus pastinya. Terus juga musuh-musuh juga punya gaya gelut yang beda-beda loh, gak kayak GTA 5 ampas tadi tuh. Oh iya, saya ngebandingin The Warriors, Bully dan juga GTA karena ini sama-sama game buatan Rockstar Games. Tapi tetep aja dari semua kelebihan gelut game Bully tadi, kenyataannya cukup banyak misi dari game ini yang cara nyelesainnya gak pake tangan kosong, melainkan beberapa interaksi dengan gameplay yang beda-beda. Karena ya ini game simulasi kehidupan anak SMA gitu, masa ya anak SMA gelut aja tiap hari gitu kan. Maka dari itu saya bakal menyarankan The Warriors deh buat kategori video ini. Tapi sebenernya Bully juga bagus kok gelutnya. Tapi di The Warriors, tiap detik di game ini kita akan Lalu yang terakhir Sifu. Game ini adalah alasan kenapa saya bisa ngebuat video ini. Yup, semua ide dan cerita dari video ini gak sengaja kepikir pada saat saya mainin game ini. Oh iya ternyata sebelum ngerilis game ini, developer dari game ini juga ngerilis game action tangan kosong yang kelihatannya juga bagus bernama Absolver. Tapi saya masih belum mainin game ini jadi ya saya gak bisa ngomongin apa-apa deh. Sifu datang dengan konsep yang unik. Di game ini kalau kita mati kita gak bakal langsung game over. Karena kita bisa hidup lagi dan melanjutkan pertarungan dari tempat kematian tadi. Tiap kali kita mati, umur karakter utama bakal terus menambah dan bakal game over kalau umurnya mencapai 70 tahun. Karena yaudah kakek-kakek ngapain masih gelut gitu kan. Game ini memperpadukan gameplay antara Sekiro dan juga God Hand. Tiap kali kita nyerang musuh, bar di atas darah mereka bakal terus bertambah. Dan juga bakal nambah kalau kita berhasil menakis serangannya dengan timing yang pas. Terus kalau udah penuh, kita bakal langsung bisa mengeksekusi mereka walaupun darahnya masih banyak. Sistem menghindar di game ini juga mirip banget dengan God Hand dimana kita bisa menghindari serangan atas dan juga serangan bawah. Walaupun kenyataannya hampir semua musuh pada pake serangan atas gitu. Dan juga di game ini gak ada yang namanya item nambah darah. Kalau kita pengen nambah darah, kita harus nyampe ke tempat checkpoint. Atau juga kita bisa nambah darah tiap kali kita ngebunuh musuh. Oh iya, dulu saya streaming game ini di Facebook. Dan ada yang komen kalau gamenya mirip Jet Li Rise of Honor di PS2 gitu. Tapi ya, saya masih belum mainin game itu. Terus saya coba cek di Youtube, ternyata ya lumayan keren juga loh gameplay dari game ini. Dan yap, itulah dia game action tangan kosong. Oh iya, maaf bro, saya kelupaan. Ada si Kratos di thumbnail dan juga di intro. Tapi dia gak diomongin gitu, jadi ngamuk dia nih. Eee, di God of War 2018 kapak adalah senjata utama kita. Tapi game ini juga menyediakan kombat tangan kosong loh. Terus juga kalau si Kratos ngamuk, dia bakal pake tangan kosong gitu. Dan juga ada seorang Youtuber bernama Dante Raffioli yang bisa menamatkan game ini pake tangan kosong loh. Jadi kita semua juga pasti bisa deh. Teruslah semangat dan tetap barbar. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.